punya bermanfaat buat semua, Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, bicara masalah tentang orang yang punya harta ya, yang punya harta mau sedekah, nah ini bagus banget sebenernya nih ya, bicara punya harta mau sedekah ini udah luar biasa, tapi sedekahnya pengen banget dilihat sama orang lain, selain sama Allah, nah bagaimana nih hukumnya, seseorang yang ingin terlihat berbuat baik, tapi dengan cara yang salah, karena dia mungkin gak tau nih, kalau Allah itu selalu memantau dirinya, nah ini mohon izin penjelasannya untuk guru kita kembali nih, Ustaz Ahmad Khan, mohon izin silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, ketika ada orang yang mau bersedekah, akan tetapi dia lebih menyukai sedekahnya diketahui orang, nah ini perlu kita perhatikan hadirin, karena bisa jadi kebaikan yang dia lakukan itu, tercampur dengan yang namanya ria, di dalam kitab An-Nasai Hudiniya wal-wasayya al-Imaniyah, yang dikarang oleh Al-Imam Sahih Buratib Qutb al-Irsyad, wa gawthil ibad wal-bilat al-habib Abdullah bin al-Haddad, di dalam bab ria dijelaskan bahwasannya, wa min a'adha mil muhalikat ar-ria, wa maknahu tola bul manzilah inda nas bi'amalil akhirah, dan termasuk di antara perkara-perkara yang merusak dari amal ibadah kita, salah satunya adalah ria, dan ria ini maknanya adalah mencari pandangan manusia dengan amalan akhirat, mencari pujian manusia, mencari pandangan makhluk dengan amal ibadah akhirat, dan ini nabi samakan seperti syirkul khafi wa syirkul asgar, termasuk daripada syirik yang tersembunyi atau syirik yang kecil, dan ini adalah sesuatu yang dimurka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa? Karena bisa merusak amal ibadah kita, dan juga bisa menyebabkan apa yang kita lakukan menjadi sia-sia. Dahulu pernah ada seorang datang kepada al-imam Abdullah bin al-Haddad, lalu kemudian meminta izin untuk membangun sebuah musjid yang besar, dia bilang saya mau bangun musjid yang paling besar, yang paling megah, yang paling mewah, saya punya uang, saya mampu untuk melakukannya. Kata al-imam Abdullah al-Haddad beliau katakan, jangan kau lakukan karena engkau belum mampu. Lalu kata orang ini, saya mampu, uang saya banyak. Lalu kata al-imam Abdullah al-Haddad, jangan kau lakukan, engkau belum saatnya untuk bangun masjid. Lalu kata orang ini, kenapa saya tidak boleh bangun? Saya punya uang, saya bisa bangun yang paling bagus. Kata al-imam Abdullah al-Haddad, kalau memang kau mau bangun masjid yang bagus, yang besar, yang paling mahal, yang paling mewah, silakan kau lakukan. Tapi nanti kalau sudah jadi, sudah selesai, aku akan umumkan kepada muslimin wal muslimat, yang bangunnya orang lain, bukan kamu. Lalu dia berkata, jangan dong Habib Abdullah al-Haddad, kan yang bangun saya, uangnya uang saya, masa yang diumumin yang bangunnya orang lain? Hati-hati, di sini seseorang diuji oleh Allah SWT. Di saat seseorang mampu bersedekah secara terang-terangan, tanpa terkontaminasi dengan ria, maka ini sesuatu yang bagus, karena bisa memberi motivasi buat yang lain untuk bersedekah di jalan Allah SWT. Tetapi hati-hati, kalau terkontaminasi dengan ria, maka bisa menyebabkan amal ibadahnya tertolak, tidak diterima oleh Allah SWT. Kata Rasulullah, Sesungguhnya orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, maka itu meredam murkanya Allah SWT. Tapi siapa orang yang bersedekah secara terang-terangan, tetapi dia bisa kendalikan dirinya, tidak terkontaminasi dengan ria dalam sedekahnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka itu adalah perisai daripada siksan rakanya Allah SWT. Hati-hati, ada satu ibarah yang luar biasa, Al-Imam Fudel bin Iyad, beliau mengatakan, bahwasannya, Siapa orang yang meninggalkan amal ibadah, karena takut dilihat orang, karena takut ria, maka itulah ria yang sebenarnya. Dan siapa orang yang beramal ibadah, karena memang tujuannya adalah pandangan manusia, maka itu syirik menyukutkan Allah SWT. Dan hanya keikhlasan kepada Allah semata, yang bisa menyelamatkan kita daripada ria dan syirik. Jazakallah, terima kasih banyak. Ini penjelasannya banyak banget dari guru kita tadi ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, karena bicara masalah tentang ria ini, cuma kita aja yang tahu dan Allah ini sebenarnya nih, niat hati kita ini seperti apa. Mungkin ada orang yang sedekahnya terang-terangan, supaya orang-orang lain juga termotivasi untuk sedekah, tapi tetap walaupun terang-terangan, lilah karena Allah tidak ingin pujian dari orang. Nah ini tidak termasuk dalam syirik kecil tadi, ini Masya Allah luar biasa ilmunya, bagus banget. Nah sekarang saya mau bertanya sama guru kita Ustaz Syam nih berikutnya. Tapi sebelum saya tanya nih Ustaz Syam ya, saya mau kasih lihat dulu tentang video, tentang anak kecil yang merawat ibunya yang sedang lumpuh nih. Ini dia videonya, silahkan.